hai hai oh hai gede cua konban Wah yuk kembali lagi dengan channel Miyazui Oke jadi kali ini kita akan melanjutkan untuk mengenal kepada pemusuh yang ada di game Hong Kong perga ini dan disini kita akan membahas di pemecah perangkap yang dapat mendapatkan diri sendiri dan ini arah kameranya ke arah kameranya kok ke sini no horny langsung saja kita akan lihat musuhnya itu ya tidak musuhnya yaitu spider jadi ukuran dari mecah ini itu sangat kecil berbeda dengan mecah-mecah sebelumnya yang ukurannya itu lumayan besar dan mecah ini juga memiliki hobi yang berbeda dari yang lain yaitu meledakkan dirinya sendiri ketika kita berada di dekatnya tapi tenang saja demikian diberi kalimca ini itu tidak terlalu sakit akan tetapi bisa situasi tertentu akan sangat berbahaya sekali jadi karena harus ada waspada dan skill-skill ini juga hanya meledakkan diri saja dan boom tidak karena demikian itu jadi susah mungkin kalian menghindarinya karena ada bisa meledak secara tiba-tiba jadi sekarang kita akan lihat serangan-serangan hasilnya itu aja dengan musuhnya sudah ada dua spider yang kamu tak menaik kita Oke seperti itu dan hancur berkeping-keping Oke lagi kita akan basmi dulu ke sini kau Oke sudah kita kesini lagi kita akan mencari spider lainnya Oke masih belum kita basmi saja ini ini juga zombinya ini Oke sudah sudah ada dua spider Oke kita akan mencari ini dan dia akan meledak seperti itu dan mengenai para sekudunya dan yang ini kita akan coba apakah dia bisa bertahan rata tidak jadi kesimpulannya itu tiba-tiba tidak akan bertahan lama di dalam bidang pertempuran jadi kita akan lanjutkan untuk melihat modifikasi lainnya dari meja ini dari musuhnya yaitu arachnitz seperti yang kalian lihat dia adalah modifikasi lanjutannya dari spider yang memiliki ciri khas yaitu ketiga meledak maka bekas orang anak itu dapat membuat kita menjadi slow terus hati jadi dia tidak memiliki informasi yang khusus Oke lanjut lagi ke skill-skillnya disini sudah ada lima skill lima skill utamanya di kelima meja ini yang umumnya akan meledakkan dirinya sendiri ada juga yang langsung muncul ketahuan kita lalu meledakkan dirinya dalam seru garis yang lurus bahwa sarangannya itu bisa membuat jurnal perlambatan yang akan membuat bagi kita melambat jika berada di area tersebut Oke lanjut lagi dia bisa meledakkan dirinya sendiri jadi jika ada yang ada sedikit serangan maka dia akan meledak jadi kalian harus hati jadi serangan akan lihat serangan-serangan tersebut oke ini dia sudah ada beberapa air and shitnya itu coba kita akan ke sini kita akan ke dalam guna perlambatannya itu nah yang ini ya sudah melambat di sini oke seperti ini kita akan melambat terus coba kita akan kita akan memancingnya agar dia menyarankan sekurunya itu di sini kau coba di sini kita akan memancingnya nah di sini ya kita lagi serangannya oke ya di sini kau nah seperti itu dia sudah meledak dia sudah meledak temannya sendiri kita bisa memanfaatkannya untuk aduk merang musuh-musuh lainnya oke seperti tadi itu berarti lagi ya kita akan melihat serangannya lagi masih belum ada coba rancurkan dulu jadi support ini Oke sudah gimana dia nah ini dia coba di sini ya ya bisa langsung muncul ke hadapan kita meluncurkan sangat cepat dan langsung meledak serius hati kita akan coba aduk merangnya maka ada kamu tak seperti ini nah seperti itu sedikit serangan saja sudah bisa untuk membuat yang meledak dikontok tetap waspada jadi saya akan lanjutkan untuk melihat versi lainnya dari meja ini kena musuhnya yaitu frost meja oke seperti yang kalian lihat ini dia adalah modifikasi lanjutannya dari Rn cheats yang sering dijumpai di steak-steak bersalju maupun steak operate yang kealiannya itu adalah bersembunyi di bawah tanah lalu akan muncul ke hadapan kita dan akan meledak oke jadi seperti itu tidak ada informasi khusus hanya ada satu skill yaitu terkebur di bawah tanah jadi dia ini akan bersembunyi di sana lalu akan keluar jika kita berhasil menemukan tempat persembunyian yaitu lalu setelah ketemu dia akan membuat tonadunya sangat besar yang akan mengisap kita ke tengah lalu akan meledak mengenai kita terus tadi jadi sekarang tak akan lihat serangan-serangan hasilnya itu gini dia kita sudah di sini di sini aku akan berikan sedikit kuis yaitu kalian bisa menebak ada berapakah bayangan yang ada di sini oke jadi aku akan berikan waktu lima detik dimulai dari sekarang lima empat tiga dua satu oke stop jadi jawabannya itu di sini sudah ada tiga bayangan hitam yang ada di sini ya ada di sebelah sini lalu ada di sini dan yang terakhir ada di sini dan sebenarnya itu ada lagi satu yaitu di pojok sana di dekat pintu itu tapi kita tidak akan hitung karena terlalu jauh dari pandangan kita jadi sekarang kita akan lihat bagaimanakah mecah ini muncul dan meledak oke akan seperti apa mari kita akan lihat sekarang kita akan mereview ulang bagaimanakah kemunculan dari mecah ini sebenarnya lalu teman-teman juga oke seperti ini kita sudah terlihat oleh mecah ini dengan sangat kuat sampai-sampai kita harus menggunakan skill hindaran oke seperti ini dan perlu diingat menghindarnya sebelum lingkaran merah itu full sedangkannya juga masih mengandemikan sangat besar sekali sampai-sampai terpental itu homo oke seperti itu jika kalian sudah terbiasa maka akan gampang sekali itu menghindarinya oke lagi oh sekali sekali dia akan muncul di sini oke seperti ini dan meledak seperti itu dan kalian juga bisa menyerangnya oke seperti ini ya asalkan demikian kalian berikan itu sangat besar sekali sehingga dia hancur duluan sebelum dia meledak oke seperti itu dan ada satu hal yang penting yang akan kuatakan pada kalian semua yaitu sudah ada tipe musuh baru yaitu tipe imaginary nah jadi tipe ini itu hampir sama seperti kuantum ya tidak memiliki kelemahan maupun kelebihan terhadap juga musuh tipe lainnya yaitu mecah psychic maupun biology akan tetapi dia memiliki kelebihan untuk melewati pemusuhnya sendiri sama hal seperti kuantum yang kuat melewati pemusuhnya sendiri namun dia ini memiliki kelemahan jika kuantum ini bertemu dengan imaginary maka mereka akan sama-sama melemah jadi sangat tidak disarankan oke perlu diingat ya tidak disarankan jadi kesimpulannya itu jika kuantum bertemu dengan imaginary maka mereka akan melemah namun jika bertemu dengan tipe musuh lainnya maka akan biasa-biasa saja tidak ada kelemahan maupun kelebihan jadi seperti itulah secara singkatnya tipe musuh baru ini lalu untuk video berikutnya sebenarnya aku mau membahasnya akan tetapi request dari kalian itu sangat banyak sekali sudah menumpu-numpu disini jadi aku sangat berterima kasih sekali kepada kalian hargatuh semuanya jadi di video berikutnya kita akan membahas semua request dari kalian dan mungkin segini untuk video kali ini jangan lupa like comment subscribe dan share ke teman-teman kalian gitu aja jah mata dadah Terima kasih telah menonton